Kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi mengakibatkan sumur dan mata air warga mengering. Untuk menanggulanginya, warga kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka membuat resapan air yang disaring secara tradisional dengan menggunakan bambu. Kemarau panjang yang terjadi di beberapa wilayah Sukabumi membuat warga di empat desa yakni Purwasedar, Ciracap, Mekarsari, dan Cikangkung kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi mengambil air untuk kebutuhan hidup dari air resapan sungai. Sungai Cilegok yang kondisinya mengering mendorong warga untuk membuat sumur air resapan sungai dengan cara disaring secara tradisional menggunakan batang bambu dan bilik. Sungai yang sering tercemar sampah dan limbah ini kualitas air resapannya mengeluarkan baut tak sedap. Namun warga tetap mengonsumsi air resapan ini untuk kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk minum dan masak. Kurang lebih dua sampai tiga bulan lah. Sudah dua sampai tiga bulan. Ini tuh air apa sih kan? Mata air atau gimana? Bukan ini air sungai kali ya yang tersisa kali ya di bawah tanah gitu. Susah kalau serapan dari mana juga. Terus tadi airnya kan sedikit berbau? Ya harus gimana lagi? Enggak ada lagi airnya. Rasanya berubah kalau diminum? Ya kalau gimana sih ya? Berubah sih berubah, cuman harus gimana lagi? Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Maman Suherman mengungkapkan pihaknya akan melakukan sistem pola pipanisasi di beberapa kecamatan yang mengalami krisis air. Nah kalau nanti ada beberapa daerah yang memang harus diprogramkan pipanisasi sesuai arahan beliau, insya Allah kami laksanakan. Tetapi untuk sementara ini kebetulan kami masih ada baper stok pipa, hanya kami layani dengan memberikan bantuan pipa. Ia pun menargetkan pada tahun 2025, seluruh wilayah di Kabupaten Sukabumi akan digulirkan program pipanisasi. Dengan pipanisasi diharapkan tidak ada lagi wilayah Sukabumi yang mengalami kekeringan. Budi Setiawan, Bandung TV